Halo para mahasiswa apa kabar kita ketemu lagi di kabar di kabar untuk Indonesia kali ini saya kembali bersama Kamila chief of partnership and engagement kita kita mau ngobrolin tentang gimana caranya kalian bisa memoles CV kalian portfolio kalian biar kalian nanti selepas kelas bulus dari ini bisa menjadi profesional-profesional yang didambakan oleh industri Halo Kamila Halo terima kasih selamat sore ya semua ini sore ya makanya kita main day main day kalau siap kerja ya kerjaan ya tenang sekali bisa hadir lagi di serial kabar untuk Indonesia ini kita tuh pengen tahu nih Kak kalau misalnya ada gunanya nggak sih kalau teman-teman itu kemudian aktif nih terus sudah gitu entah ikut kompetisi entah ikut pengabdian entah itu macem-macem yang mereka lakukan terus biasanya nih mereka suka upah tuh Kak apa namanya untuk menjadikan itu seperti trofi di CV mereka nah menurut Kamila apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka supaya karya-karya itu tidak hilang begitu saja oke nah memang ini yang menjadi konsep ya terutama untuk orang-orang di HR kita kalau mau menyeleksi karyawan itu pasti kita lihat CV nya atau kita mau praibia siswa pasti yang dilihat adalah CV nya sehingga CV ini sekali lagi menjadi iklannya kalian gitu ya untuk mencari kerja atau bahkan langgang pun sekarang nggak ke jaman dulu tuh oh gitu bisa masuk-masuk aja tetap harus CV harus bagus baru-baru keluar-baru keluar apalagi mau ke pekerjaan yang apa namanya formal gitu ya jadi teman-teman memang udah harus sadar sejak mini gimana harus building portfolio kalian yang pertama yang kedua ketika udah punya portfolio dituliskan ke dalam CV yang menarik yang bagus gitu ya nah cuma gimana caranya kita nulis CV kalau kita nggak pernah melakukan sesuatu jadi memang kita Direktur Kemahtuaan sekali lagi mengajak teman-teman semua untuk lebih aktif gitu ya lebih giat lagi berprestasi berkreasi gimana caranya sehingga CV kalian itu punya banyak cerita dan yang paling penting harus aku buktinya oh bukti bukti yang penting nggak jadi kalo di cek ya kenapa? sekarang di cek ya cek doang gampang ngeceknya ya kan sekarang gampang digital apa-apa semua bisa di cek nah kalo cuman bicara CV doang nih banyak ya tinggal copy paste-copy paste ya tapi tapi ketika diminta untuk kebenarannya kita harus siap dengan buktinya nah buktinya tuh apa pertama ketika kalian punya prestasi pasti kan ada sertifikatnya ya betul nah itu kalian bisa simpan di laman simpan bawahnya UI oh gitu silahkan di upload dulu semua kegiatan-kegiatan yang bahasa saya pernah lakukan misalnya pernah ketahuan apa atau misalnya pernah ikut pelatihan dan segala macem ya itu silahkan upload disana sehingga datanya tidak dilakukan yang kedua nanti akan diganti dengan pendamping ijasa jadi udah sah disahin lagi sama UI gitu ya nah makanya jangan sampai tidak tadi tidak mengupload tidak mendokumentasikan hasil kerja keras kalian nah yang kedua itu direktur kemahasiswaan ketika mahasiswa lapor ke kita kalian akan kita bantu untuk publikasinya oh ya jadi mahasiswa tuh punya rekam jejak berita tentang dirinya sendiri dan itu juga menjadi poin amat sangat bagus karena sekarang orang-orang HR itu akan ngecek nama orang pelang-pelang aja kan ngecek google gitu ya misalnya bilang dunia sari apa nih beritanya oh jangan-jangan yang keluar yang jilai-jilai atau kasus-kasus ya tapi ketika kita kita ketik nama orang keluar beritanya ternyata pernah bikin kegiatan PEMAS pernah diliput oleh media-media besar nah itu kan nilai kos kabel gak semua orang namanya bisa masuk loh di media-media besar dosen khususah nah makanya kita punya ini di newsletter yang bulan salah satunya berita tentang prestasi atau kegiatan mahasiswa ini yang akan kita bantu untuk teman-teman yang memang berprestasi atau punya event event punya varia-varia yang bisa kita publikasikan ke media-media media-media masyarakat jadi poinnya teman-teman kalau teman-teman sudah berkarya apapun karyanya itu tidak harus kompetisi tapi misalnya bentuk pengabdian pada masyarakat secara sosial dan sebagainya satu kita berharap kamu isi singkat mawa kamu daftar prestasi kamu di sebuah sistem kenapa? nanti setelah itu kita akan print ijazah bukti bahwa kamu sudah lakukan semua hal tadi karena tadi industri seperti kata kamu dia mau bukti yang terlegitimasi bayarin kalau yang luar itu kan masa mereka gak percaya kalau kamu sudah lakukan itu lalu yang kedua kita juga punya newsletter sehingga lagi catatan sejarah kamu tidak akan pernah hilang kalau tiba-tiba akun Facebook kamu dihack atau akun IG kamu digunakan oleh orang lain dan kemudian semuanya hilang apa yang terjadi? nah kalau kamu sudah masuk di daftar universitas kamu dapat ijazah tambahan selain ijazah merusuk ijazah prestasi tapi itu tentu saja akan membuat hidup kamu ke depannya makin tenang kalau kamu ingin menunjukkan tanda putih memarketingkan diri kamu di depan para pemberi kerjaan yang ketiga segala prestasi kamu akan kita bantu untuk kita tayangkan di berbagai media media mainstream lainnya sehingga tadi ketika di searching di google kamu tidak bicara bagus tentang kamu tapi orang lain bahkan media yang kredibilitasnya tinggi yang memotret menceritakan tentang kehebatan kamu dan itu semua nanti kita yang akan bantu jadi apa namanya teman-teman kalian akan dapat banyak manfaat kalau kalian sering-sering ngobrol sama kita laporin apapun aktivitas positif dan produktif kalian insyaallah satu kamu akan dapat ijazah pengeting kedua kamu akan masuk ke newsletter ketiga kita akan bantu kamu agar cerita kamu diberitakan oleh media-media nasional bahkan mungkin juga internasional ya itu banget gua bilang ada yang lain di mahasiswa nanti bakalan sering banget ngomong mbak Mila benar-benar mbak Mila gak perlu nambah punya 2-3-10 naik pon lagi karena mereka reputan untuk bisa masuk newsletter diberitakan oleh mbak Mila tapi kita semua demi mahasiswa tentu saja akan siap bekerja kelas sampai ketemu lagi para mahasiswa di kabar ik berikutnya sampai ketemu bye sampai ketemu lanjut aku kalah kencang ini tadi kalah terus terima kasih terima kasih